Halo di Jackmania seluruh dunia, selamat datang di channel Jackspot. Channel ini berisi tentang update terbaru berita seputar Persija. Sebelumnya, jangan lupa nge-like, share, komen, and subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Persija Jakarta. Persija Juara Tim Asuhan Jajang Nurjaman, Barito Putra bakal bersuap Persija Jakarta pada babak ke-8 besar di Stadion Kanjuruhan. Ada tiga pemain macan kemayoran yang sangat diwaspadai oleh Laskara Antasari. Persiapan matang telah dilakukan Persija Jakarta untuk menghadapi duel tersebut. Kelemahan yang terjadi pada babak penyisihan grup juga sudah diperbaiki. Untuk laga besok, alhamdulillah persiapan kami menuju perempat final dan baik meskipun ada dua pemain kami yang tidak bisa main tapi kami sudah siapkan penggantinya Bukas Sudirman. Pertandingan ini sangat penting bagi kami karena pertandingan ini single match. Jadi sejak masuk lapangan saya instruksikan kepada pemain untuk maksimal dan untuk memenangkan laga tegas Sudirman. Bicara soal materi, Persija lebih diunggulkan. Persija Jakarta mempunyai sekuat top kelas 1. Akan tetapi, pelatih Barito Putra Jajang Nurjaman meyakini anak asuhnya mampu memetik kemenangan di laga tersebut. Jajang Nurjaman menyatakan sudah paham dengan kekuatan yang dimiliki Persija. Ia menyebut bakal memutus aliran bola kepada Marco Simic supaya tidak bisa cetak gol. Justru, yang kami antisipasi adalah pergelakan liar dari Rico Simanjuntak dan Ospaldo Haai. Karena dua pemain ini akan lebih banyak menyuplai bola ke Marco Simic, ucap Jajang. Bukan cuma Rico dan Ospaldo yang dapat sorotan dari Jajang untuk laga tersebut. Melainkan gelandang naturalisasi Mark Locke, turut diperhatikannya. Saya pikir dia, Locke, akan bergerak dari lapangan tengah dan kami barangkali juga bakal mengantisipasinya. Artinya, kalau penjagaan secara khusus tidak akan kami lakukan. Tetapi, kami tahu siapa saja pemain berbahaya di Persija, ucap pria yang karib di Sapa Janur tersebut. Ucapan senada dilontarkan penjaga gawang Barito Putra Muhammad Riyandi. Menurutnya, sepanjang pertandingan, rekan setimnya mesti konsentrasi penuh karena kesalahan bakal berakibat fatal. Saya sudah berdiskusi banyak dengan pelatih keeper. Apa saja yang harus dilakukan dan dalam latihan sudah kami antisipasi, ujar Riyandi. Persija Jakarta dalam pertandingan ini sangat diunggulkan, lantaran mempunyai kualitas pemain di atas rata-rata. Menurut Kud Sudirman, Persija Jakarta akan tampil menekan dari menit awal untuk memastikan diri lolos ke semi-final Piala Manpora 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!